Selamat datang Berakhir dengan keputusan seri satu sama Inilah pandangan jujur saya tentang sahabat FC yang juga dikenal sebagai The Rhinos Pertama secara keseluruhannya saya lihat sahabat FC menguasai hampir 55% penguasaan perlawanan Yang kedua bahagian serangan sahabat menunjukkan sesuatu yang positif dan peningkatan Dengan serangan di berbagai arah Cuma hal yang perlu dipertingkatkan adalah ketenangan para pemain sahabat FC Deretan peluang yang boleh menghasilkan gol sekurang-kurangnya 3 atau 4 gol Tetapi penyerang sahabat agak gopo untuk melakukan percubaan Sehingga jika lebih tenang ada pilihan untuk menghantar bola kepedarakan Untuk menjaringkan gol Yang ketiga Gaya permainan masing-masing Maka saya percaya gameplay ataupun cara bermain sahabat itu akan menjadi lebih baik Yang keempat dan terakhir adalah penjaga gol Sahabat FC yang beraksi pada malam itu Perlu meningkatkan lagi usaha khususnya yang melibatkan bola mati Kita boleh nampak jaringan yang dilakukan oleh Tomi Mawat Badai itu Adalah melalui sepakan percuma yang gagal ditangkap kemas oleh penjaga gol sahabat Damien Lim Apapun saya doakan agar sahabat FC kembali kuat dan bangkit Karena kita tahu bukan mudah untuk move on Apalagi mereka sebut menitewas dua kali berturut-turut Namun saya percaya sahabat pasti akan bangkit untuk perlawanan yang seterusnya Ayu sahabat bangkit Radu tetap radu Itu saja pandangan ikhlas saya dan juga pandangan judul saya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati